Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semuanya jumpa lagi bersama ebi channel hari ini ebi mau ke sawah mau beli kangkung sawah sama genjer ini udah di sawah ya ini menyatu tangga dan beliau banyak banget tanam sayuran tanam padi juga Oh sama kakakku ya ini kampung rawak ya kita ini ambil kampung untuk makan ikan terus ebi iseng cari kang sawah gitu buat makan ayam karena ayam suka banget sama keong sawah dan di sini itu banyak banget keong sawah yang udah diracunin kayak gitu karena merusak ya keong itu kan hama buat padi-padi yang ditanam sama petani padi di sini nah ini genjer genjernya luas banget kita nggak beli genjer ya kita coba beli kampung sama kacang panjang kita ke sawah itu jam 9 pagi ya jam 9 pagi ini ambilnya nggak banyak sih ya tadi ini ceritanya tuh mau beli tapi terus udah kesalah kata si abahnya nggak usah beli tanya ambil aja sepuasnya kalau mau katanya karena ini kangkung liar Oh ya udah terima kasih gitu kan nah abis ini kita karena si abahnya lagi panen kacang panjang dan kita beli ya kita beli kacang panjang dan kacangnya itu Masya Allah ya subur banget dan ini tuh ya sawahnya itu bas banget ya tapi ini bukan punya yang punya iparnya saudara saya kayak kakak saya yang tadi ya jadi kita kesini itu bukan semata-mata mau beli kangkung tapi kita mau ngambil kayak mau lihat gitu juga ya mau lihat sawah yang yang ada di samping bedingan sawah ini jadi kita jadi kemarin kita main kesini ngeliat disini itu banyak banget kek kangkung sama keong karena untuk makan ayam sama ikan ya ini ada genjer genjernya itu banyak banget ya enggak tahu ini udah dipanen apa belum aku juga enggak 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 terlalu ngerti ya sama yang beginian panen panennya kayak mana aku juga nggak ngerti kita nggak panen ini nggak panen genjer kita panen kangkung lagi aja ya ini tuh Masya Allah ya luas banget lahannya aku suka banget deh sama tempat-tempat yang adem seperti ini ya mudah-mudahan ya nanti Insya Allah kalau misalkan aku punya rezeki lebih banyak nolak aku beli kayak sawah di sini satu petak atau dua petak gitu karena aku suka banget ya ngeliat pemandangannya adem banget terus aku suka juga suka nanam-nanam ya walaupun aku nggak bisa nanam kayak seperti mereka tapi setidaknya aku bisa nyuruh orang gitu ya eh nyawahnya nah ini aku nggak tahu ya ya itu bisa dimakan deh karena aku pernah lihat ada youtuber gitu yang makan rumput liar ini tahu aku nggak tahu ya ini rumput apa kayaknya pernah lihat deh pernah lihat dan aku cium wanginya itu nggak ada baunya fix banget kayaknya boleh dimakan ya nanti ya nanti kita coba deh kita tanya-tanya dulu nah ini ini kampungnya udah dapet udah dapet segini ya udah lumayan banyak gratis gitu eh pas kita pulang dari sawah ini tadi itu kita ditawarin sama Pak D Pak D yang di samping rumah dia juga tanam kampung dan dia bilang kalau mau kamu ngambil aja tapi kita nggak enak ya jadi kita ambilnya di sawah ini 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 bukan ngambil ya sebenarnya kita bukan meminta gratis karena kita mau beli tadi jujur ya kita mau beli aku itu paling suka ya kita udah dapet satu kereseknya ini ya ini gratis dikasihnya kan dia nanti kita beli kacang ya aku itu paling suka kalau aku mau beli habis aja aku beli di pasar gitu kan tapi aku demen banget sama tempat ini suka banget sama tempat ini tempat ini itu nyandu banget adem banget ya suka banget aku sama tempat ini nah itu kakak aku lagi beli kacang panjang sama abahnya di sebelah sana ada abahnya ya di sana ada petani juga karena ini kita apa nggak sendiri ya di sini karena kemarin itu kita udah kesini terus nggak ada orangnya kita nggak berani terus hari ini kita balik lagi dan Alhamdulillah ada orangnya nah ini kacangnya ini loh ya panjang-panjang banget dan aku kemarin itu ngambil satu untuk ditaman di di perkarangan rumah ini mudah-mudahan ya hidup kayak ini cabenya itu loh cabe panjang-panjang Masya Allah ngebobat banget oke segini dulu videonya apa hari ini sampai jumpa di next video nanti besok-besok kita bikin video kesempatan lagi ya yuk oh iya ini ada anenan si abah ya ada yang buat bibit kacang yang buat kacang yang buat bibit dipisahin sama kacang yang mau dijual ini dijual ya media kalau kita tadi udah beli dan itu mungkin mau dijual media ke pasar atau juga oke segini dulu videonya ada di ada di ada di